Intro 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 Kiki kudunya damkar kiki Lai kiki kudunya damkar nera damkar Yora isono Mena Mana Mana AHAHAHAHA YEEEY Intro 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 Halo Assalamualaikum Halo teman-teman, perkenalkan nama aku, Sandhya Saadah Aku, mahasiswa di Stegosurya Global, Segisapahtar Aku, Amil Prodi Kesehatan Masyarakat Dengan NIM 1423-5443 Disini, aku akan menjelaskan tentang sistem organ reproduksi pada manusia Sistem oogenesis, spermatogenesis, sistem dan fase menstruasi Serta kehamilan sampai pada persalinan hingga latasi Oke, sebelum kalian nonton di video ini Sistem organ reproduksi wanita ini dibagi menjadi dua bagian Yaitu bagian luar dan bagian dalam Dan disini adalah sistem organ reproduksi wanita bagian luar Pada bagian luar ini berfungsi sebagai alat untuk memudahkan penis dan sperma masuk ke dalam organ bagian dalam Sistem organ reproduksi wanita bagian luar sendiri mempunyai beberapa bagian Yaitu monverse atau monoposis atau daerah tumbuhnya rambut Yang berfungsi untuk melindungi alat genetika yang ada di dalamnya Kemudian adalah bia mayora yang berfungsi untuk menotopi organ-organ genetika yang ada di dalamnya Serta dapat mengeluarkan cairan palomas pada saat menerima rangsangan Lalu adalah bia minora atau bibir kecil yang terletak di dalam bibir besar atau di antara bibir besar Ada vestibule yang mempunyai fungsi mau memasih vagina saat bersenggama Lalu ada hymen atau selaput yang tipis untuk tempat keluarnya darah Kemudian ada gistolis, ada lubang gencing sebagai tempat keluarnya air urin atau pada saat gencing Kemudian ada uterus vagina vulva yang mempunyai masing-masing fungsi tersendiri Sistem organ reproduksi wanita berfungsi sebagai alat untuk memproduksi sel telur Dan tempat berkembangnya jenin hingga persalinan Bagian-bagian alat reproduksi wanita bagian dalam Yaitu terdiri dari vagina atau liang senggama sebagai tempat masuknya penis Dan sebagai alat keluarnya bayi Kemudian ada tuba falopi yang menjadi tempat sel telur dan sel sperma bersatu Tepatnya ada di bagian istimus Kemudian ada uterus atau rahim sebagai tempat berkembangnya jenin Kemudian ada endometrium sebagai tempat menempelnya ovum yang telah dibuahi sperma Lalu ada ovarium sebagai tempat berkembangnya sel telur Sistem organ reproduksi pada pria Sistem organ reproduksi pada pria berfungsi sebagai alat untuk memproduksi Menyiapkan dan menyalurkan sperma untuk membuahi sel telur Nah, dalam reproduksi pria ini juga dibagi menjadi dua bagian Yaitu bagian eksternal dan bagian internal Bagian eksternal terdiri dari penis dan skorotum Penesis ini mempunyai fungsi sebagai penetrasi Penetrasi pada wanita memungkinkan terdiri dari posisi semen di dekat servis uterus Kemudian skorotum adalah suatu lipatan tubuh yang mempertahankan suhu testis 2 derajat celcius Di bawah suhu di dalam perongga perut Skorotum merupakan kantong yang di dalamnya berisi testis Dan melindungi testis yang ada di dalamnya Oogenesis merupakan proses perkembangan oosit atau sel telur matang yang berlangsung di dalam ovarium Oogenesis dimulai di dalam embryo perempuan Dengan memproduksi oogonium dari sel-sel lepuncul primordial Oogenium membelah secara mitosis untuk membentuk sel-sel lalu memulai proses meiosis Saat memasuki masa pubertas Anak perempuan akan mengalami perubahan hormon yang menyebabkan oosit primer melanjutkan meiosis tahap pertama Oosit yang mengalami meiosis 1 akan menghasilkan dua sel yang tidak sama ukuran Hanya jika sebuah sperma menembus oosit maka meiosis 2 akan diteruskan Dan akan menghasilkan badan polar kedua serta mendapat keserta akan menjadi ophum Spermatogenesis merupakan pembentukan dan perkembangan sperma yang berlangsung secara terus menerus dan dalam jumlah besar pada laki-laki dewasa Proses pertama spermatogenesis adalah pertumbuhan beberapa spermatogenia menjadi spermatocid primer Kemudian spermatocid primer mengalami meiosis pertama membentuk dua spermatocid sekunder yang mengandung 23 kromosom Spermatocid primer mengalami perubahan ekstensif sehingga berdiferensiasi atau sel-sel sertoli menyediakan nutrian menjadi sperma Proses mematangan spermatocid menjadi sperma yang terdiri dari kepala, leher, badan, dan ekor disebut spermiasi Kemudian pada gambar disini menunjukkan bahwa disini adalah proses fertilisasi atau pembuahan Fertisilisasi atau pembuahan sendiri merupakan pertemuan atau penyatuan sel sperma dengan sel telur Disini dapat dilihat bahwa dari banyaknya sel sperma yang masuk ke dalam rahim hanya ada satu sel sperma yang dapat menembus sel telur Kemudian sekali telah terjadi penembusan zona oleh suatu sperma terjadi reaksi khusus di zona-zona reaksi yang bertujuan mencegah terjadinya penembusan lagi oleh sperma yang lain Selanjutnya bab fertilisasi atau pembuahan Badan saat ovum yang sudah matang dapat dibuahi dengan sel sperma maka ovulasi melepaskan oot sekunder Maka disini adalah terjadi pembuahan atau fertilisasi Pada hari pertama akan mengalami akan membentuk suatu sel yang bernama zigot atau sel tunggal Pada hari kedua akan membentuk menjadi 2 sel Pada hari ketiga akan terpesah menjadi 4 sel Pada hari keempat akan menjadi 16 sel Pada hari kelima akan menjadi biastikostis ke awal Pada hari ke-6 sampai hari ke-7 akan menjadi biastogista tahap akhir Dan kemudian pada hari ke-8 sampai ke-9 Embryo mulai mengimplantasi Akan tetapi jika sel telur yang sudah matang tidak bisa dibuahi oleh sel sperma Dia akan loroh melalui dinding-dinding rahim dan akan terjadinya menstruasi Pada proses menstruasi ini akan dibagi menjadi 4 fase Yang pertama fase menstruasi Yang kedua fase praovulasi atau fase poliferasi Yang ketiga fase ovulasi Dan yang keempat fase kaovulasi atau fase sekresi Selain itu menstruasi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai sistem tersendiri Yaitu sistem sesunan secara fulsat dengan panca indranya Dua sistem hormonal Yang ketiga perubahan yang terjadi pada ovarium Yang keempat perubahan yang terjadi pada uterus sebagai organ akhir Dan yang kelima Rangsangan estrogen dan progesteron pada panca indera Langsung pada hipotalamus dan melalui perubahan emos Hormon-hormon yang mempengaruhi sistem siklus menstruasi Di antaranya Hormon FSH atau follicle stimulating hormone Hormon LH atau leutonizing hormone Yang ketiga hormon prolaktin atau LTH Reototropic hormone Dan yang terakhir yaitu hormon progesteron Kemudian pada masa kehamilan Janin akan mengalami perkembangan yang sangat besar di dalam rahim Pada minggu ketiga sel telur yang telah dibuahi Akan mulai berkembang dan membentuk sebuah kantung Yang berisi janin dan placenta Janin mulai berbentuk dan ratusan sel lainnya akan ikut berkembang Pada minggu keempat ini Akan membentuk tabung jantung janin Dan dapat bertinyut 65 kali pada setiap menitnya Di sini janin sudah berukuran 0,6 cm Kemudian pada minggu kelima sampai keenam Bayi sudah mulai membentuk wajah Akan ada mata, hidung, mulut, telinga, serta rahang bawah Janin di sini akan terlihat melengkung seperti huruf C Pada minggu ketujuh ini Janin akan mulai membentuk tangan dan kaki Walau belum sempurna Dan kini telah berukuran 2 kali lipat dari sebelumnya Pada minggu ke-8 sampai ke-10 Janin telah berukuran 3 cm Semakin banyak bergerak dan mulai terlihat seperti manusia Kemudian pada minggu ke-11 sampai ke-13 Otak bayi berkembang Genjelnya mulai mengeluarkan urin Dan jarinya sudah bisa mengapal Alat kelaminnya juga sudah terbentuk Walau belum terlalu jelas Dan pada minggu ke-14 sampai ke-18 Indra perasanya sudah terbentuk Dan sudah bisa mendeteksi cahaya Dan di minggu-minggu ini juga Bayi akan mengalami lenjakan pertumbuhan Lalu pada minggu ke-19 sampai ke-22 Bayi sudah bisa mendengarkan suara Bayi juga akan bertambah aktif Dan terlihat seperti manusia kecil Pada minggu ke-23 sampai ke-29 ini Alis dan rambut sudah mulai tumbuh Bayi juga sudah bisa membuka dan menutup mata Menghisap dari dan bahkan bisa cekukakan Panjangnya sudah mencapai 48 cm Pada minggu ke-30 sampai ke-35 ini Tendangan bayi akan lebih terasa dan kuat Dan rahim kian membesar Syarah pusat dan paru-paru akan semakin matang Dan pergerakan tidak akan sebuah sebelumnya Dan pada minggu ke-36 sampai ke-40 minggu Pada minggu-minggu ini Ibu akan sering mengalami keputihan dan kontraksi Dan bayi sudah membentuk sempurna Dan pada minggu-minggu ini Bayi sudah siap untuk dilahirkan Saat bayi sudah siap untuk dilahirkan Maka akan terjadi proses persalinan pada seorang ibu Proses persalinan di mana uterus ini berkontraksi Dan menyebabkan dinding pada servis itu Membuka dan juga menutup Dan berakhir pada lahirnya placenta secara lengkap Pada proses persalinan ini Akan dibagi menjadi 4 kala Kala 1 disebut sebagai kala pembukaan Dimulai sejak uterus berkontraksi Sampai dengan pembukaan lengkap hingga 10 cm Lalu ada kala kedua Yaitu dimulai dari pembukaan sampai bayi lahir Lamanya pada primi kurang lebih 1 jam Dan pada multi kurang lebih setengah jam Pada kala ketiga Akan pengeluaran placenta Dimulai saat bayi tersebut sudah lahir Dan diakhiri dengan keluarnya placenta Dan juga selaput ketuban Dan yang terakhir yaitu kala keempat Atau tahap pengawasan Ini dimulai dari placenta yang keluar secara seluruhnya Dan diakhiri 2 jam setelah proses tersebut Observasinya harus dilakukan pada saat pengawasan Ini agar tingkat kesadaran Kemudian pemeriksaan tanda-tanda vital Seperti nadi, tekanan darah, pernafasan, kontraksi pada uterus Dan juga pendarahan Asi atau air susu ibu merupakan cairan putih Yang dihasilkan oleh kelenjar payudara wanita Melalui proses latasi Asi terdiri dari berbagai komponen gizi dan non-gizi Sekresi asi diatur oleh hormon prolaksin dan hormon oksitorin Terdapat tiga bentuk asi Dengan karakteristik dan komposisi berbeda Yaitu kalsium, asi transisi, dan asi matang Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi asi antara lain Makanan, ketenangan jiwa dan pikiran Penggunaan alat kontrasepsi Perawatan bayudara Dan anatomis payudara Payudara sebagai tempat keluarnya asi Mempunyai beberapa bagian tersendiri Seperti ginding toraks, otot dada, lobus, puting susu, areola, saluran susu, jaringan adipura, dan kulit Yang harus dirawat dengan sebaik-baiknya Kemudian pada gambar yang terakhir ini Menunjukkan bayi yang sedang menyusui Dan disini ada empat kota Dimana peletakan yang sebelah kiri Yaitu peletakan yang benar Dan peletakan sebelah kanan Yaitu peletakan yang salah Pada sebelah kiri ini Menunjukkan bahwa peletakan benar Yakni janggut dan hidung bayi Menempel pada payudara ibu Sehingga janggut ini Dapat mendorong Payudara untuk mempahasi ibu Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum